Hai, gue Lia. Hari ini gue mau review lensa Samyang 75mm f1.8 di bodi Sony A75. Ternyata setelah gue coba di sini nih ya teman-teman, lensa low budget ini ternyata cocok juga untuk portret sebagai alternatif dari 85mm. Secara build quality oke, ringan, dan hasilnya kita lihat aja bareng-bareng di video ini ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selama motret ini, gue pakai mode A atau Aperture dan dengan bukaan wide open di f1.8. Tapi yang perlu hati-hati dalam menggunakan lensa ini ketika motret adalah switch custom mode 1 dan mode 2 yang ada di lensanya. Di mana mode 1 ini berarti ring di lensa sebagai fokus manual dan mode 2 sebagai aperture ring pengatur diafragma. Ada beberapa foto di sini nggak wide open di f1.8 karena tangan gue ini nih nggak sengaja ke switch ke mode 2 dan ring lensanya. Nggak sengaja juga ke puter sehingga jadi f2 atau f22 dan ini asli nyebelin banget. Terima kasih telah menonton! 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 Lensa 85mm Nikon 1.8G Dan pernah juga Pake sigma 85mm 1.4R Kapan-kapan gue review Hasilnya Emang sih 75mm ini Dari segi ukuran dan berat Beda banget Secara kualitas optiknya sih Ya beda juga Tapi untuk lensa low budget 5 jutaan ini 75mm SAM yang 1.8G Layak banget Buat dimiliki Semoga untuk yang lagi nyari-nyari lensa Buat portret Bisa banget mempertimbangkan Si SAM yang 75mm ini Dan gak galau lagi Karena budget yang terbatas Terima kasih sudah nonton videonya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa